Momen-momen menarik Indonesia vs Thailand di Biala AFF 2022 Witan terinspirasi Darwin Yunus, Jordi Ahmad Semprotwasit Pertandingan ini merupakan pertandingan yang penting Hasilnya bisa menentukan tim mana yang bisa mendapat tiket langsung ke babak berikutnya Pertandingan berlangsung dengan cukup intens dan alat Akhirnya Indonesia bisa unggul lebih dahulu melalui eksekusi penalti maklum Indonesia makin di atas angin setelah Thailand bermain dengan 10 pemain setelah Sunward dan Mir di kartu merah Karena melakukan tackle brutal kepada Sadil Ramdhani Namun demikian, mereka malah bisa menyambahkan skor via Sarah Yoyen Duel ini akhirnya berakhir dengan skor imbang 1-1 Apa saja itu? Simak informasinya di bawah ini Protesin Tayong Menit ke-7 Indonesia mendapatkan semengamankan pertahanan Thailand Dari sayap kiri, Egy Molona mengirim umpan tarik ke tengah kotak penalti Bola kemudian disampar oleh Yaakob Sayuri Yang melepas tembakan dengan kaki kirinya Tapi bola diblock oleh back Thailand Yaakob sempat protes pada Wasit karena merasa lawan melakukan handball Hal yang sama juga dilakukan Simta Yong saat di pinggir lapangan Ia tampak komplain pada asisten Wasit dengan cukup ekspresif Witan terinspirasi Newness Menit ke-38 serangan Thailand mental Bola kemudian kembali ke keeper gajah perang Saat itu ada satu pemain yang mengajar bola Yakni Witan Sulaiman Ia akhirnya sukses memotong bola saat akan dioper keeper Thailand ke reganya Saat itu gawang sudah kosong melompong Namun bola tendangan Witan Sulaiman melesat tipis ke samping kanan tiang gawang Thailand Sukar dipercaya Ini mengingatkan kita akan kegagalan Hansa Muayama Saat gagal mencetak gol di laga lawan Bruni Darussalam Selain itu kegagalan tersebut juga mirip dengan yang dialami striker Liverpool Darwin Yunus Yang dalam dua laga terakhir lawan Manchester City dan Aston Villa Kerap buang-buang peluang Jordi Ahmad semprotu Wasit Menit ke-44 Kotak final titelan dipenuhi pemain dari kedua tim Mereka sedang menunggu lemparan ke dalam perutama arahan Saat bola dilempar Wasit tiba-tiba meniup ulitnya Ia menyatakan bahwa Jordi Ahmad melakukan pelanggaran di kotak penalti Jordi Ahmad tak terima dengan keputusan Wasit Dan melakukan protes cukup lama Ia sampai harus ditanangkan oleh Fahruddin Prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Thailand Empat pemain Garuda diwaspadai pelatih gajah perang Pelatih timnas Indonesia Sintayong kemungkinan akan menurunkan pemain inti untuk melawan Thailand pada match day keempat piala AFF 2022 Melawan Thailand Sintayong kemungkinan akan bermain menyerang Formasi 4-3-3 kemungkinan akan digunakan pelatih asal Korea Selatan ini Pemain-pemain yang mengisi line up saat timnas Indonesia melawan Kamboja pada laga perdana grup A Kemungkinan akan digunakan Sintayong untuk melawan Thailand Akan tetapi bisa saja mengalami sedikit perubahan Sintayong bisa merempatkan Nadio Argawinata di pos penjaga gawang Berlanjut di lini bertahan, Sintayong diprediksi akan memainkan peratap arahan di back sahab kiri dan Asnabi Magolam di back sahab kanan Dua back tengah kemungkinan akan menjadi milik Jordi Abad dan Fahruddin Arianto Di lini tengah, tiga pemain yang bisa dipasang sebagai starter adalah Baklok, Marcelino Ferdinand, dan Ricky Kambuaya Baklok tampil bagus dalam laga dua awal Ia sudah mencetak satu gol di piala AFF 2022 Marcelino juga bermain apik dengan membuat asis untuk gol Witan Suleman di gawang Kamboja Lini depan, tiga pemain yang kemungkinan dipasang ialah Witan Suleman di kiri Irleja Spaso Javik di tengah, dan Egy Maulana Fikri di kanan Ketiga, sudah mencetak gol di piala AFF 2022 Egy Maulana sudah mencetak dua gol sementara Witan dan Spaso masing-masing satu gol Dari prediksi susunan pemain tersebut, ada empat nama yang diwaspadi oleh pelatih Thailand Madopolki Madopolki mewaspadi Jordi Ahmad, Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri, dan Witan Suleman Hal itu ia sampaikan dalam konferensi per sebelum pertandingan Rabu 28 Desember 2022 Banyak pemain muda, kecepatan mereka bagus, dan semangat juang bagus Punya dua back sayap yang selalu membantu penyerangan Tutup Alexander Polking Ada Jordi Ahmad sekarang yang bisa dibagi bola dari belakang Ada Marcelino selaku pemain muda terbaik Ada dua gelandang pertahan yang juga bagus Witan Suleman bagus di winger Egy juga Ini adalah tim yang sangat terorganisasi dengan pelatih yang bagus Kata pelatih berusia 46 tahun itu Timnas Indonesia sudah dua kali menang Jordi Ahmad yakin bisa kalahkan Thailand Dua kemenangan yang didapat timnas Indonesia atas Kamboja dan Brunei Darussalam di Piala AFF 2022 Mampu meningkatkan kepercayaan diri para pemain Salah satunya adalah pemain naturalisasi Jordi Ahmad yang semakin yakin timnya bisa mengalahkan Thailand Timnas Indonesia akan menjemuh Thailand Dalam matchday ketiga grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bungkarno Jakarta pada Kamis 29 Desember 2022 Ini menjadi lagas tersulit yang penting bagi tim merah putih di babak penyisihan grup Tentu tidak akan mudah karena tim gajah perang adalah juara bertahan Mereka adalah pesaing squad Garuda Piala AFF ini Thailand dan timnas Indonesia sedang memimpin kelasemen grup A Kedua tim sama-sama mengumpulkan 6 poin dari dua laga Tapi Thailand unggul selisih gol Oleh sebab itu laga ini menjadi penting Jordi Ahmad mengaku bakal berusaha keras mungkin supaya tim merah putih bisa mengalahkan Thailand Untuk menjadi jawara grup A Saya pikir semua pemain sangat siap untuk menghadapi Thailand Ini adalah laga penting untuk kami karena mungkin kami akan finish di posisi pertama di grup Jadi kita lihat nanti Kata Jordi Ahmad kepada awak media selasa 27 Desember 2022 Timnas Indonesia memang sangat serius bisa mengalahkan Thailand Bahkan mereka langsung berlatih setibanya di Jakarta usai away ke Malaysia melawan Brunei Darussalam Tiba di Jakarta, selasa sore para pemain langsung bermain di komplek SUGBK Senayan Kami berlatih di Jakarta, tim sudah siap Kami kembali setelah mendapatkan hasil yang bagus melawan Brunei Jadi kepercayaan diri tim sedang tinggi Tambahnya, pelatih memberikan istirahat untuk beberapa pemain jadi kita akan lebih fresh Pungkas pemain Johor Darul Taksim tersebut Retasi Sintayong terbukti Jitu Ini 4 pemain timnas Indonesia yang moncar saat bungkam Brunei Eksperimen pelatih Sintayong pada susunan pemain timnas Indonesia saat melawan Brunei Darussalam Senin 26 Desember 2022 berbuah manis Pada laga grup A Piala AFF 2022 yang berlangsung di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan telak 7-0 atas Brunei Di laga kali ini, Sintayong total melakukan 8 rotasi untuk susunan 11 pemain pertama timnas Indonesia Hanya Nadio Argawinata, Asnawi Mangkualam, dan Egy Muldono Fikri sebagai pemain yang kembali jadi starter usai laga melawan Kamboja Rotasi ini terbukti manjur Meski awalnya cukup kesulitan, skuad Garuda sukses menyarankan 7 gol yang semuanya dicetak oleh 7 pemain berbeda Lantas, siapa saja pemain timnas Indonesia yang tampil gemilang di laga melawan Brunei Darussalam? Berikut ulasannya Pertama, Edo Fabriancia Meski namanya tak ada di papan skor, Edo Fabriancia tampil cukup impresif mengisi skor wingback kiri Pemain run senesan teraksi itu menggantikan posisi pertama arahan Edo cukup cepat dalam membantu serangan dengan mencatatkan 2 asis yang masing-masing untuk gol Egy Moulena Fikri dan Jakob Sayuri Kedua, Jakob Sayuri Sintayong kembali memasukkan Jakob Sayuri di babak kedua untuk menggantikan Asnowi Mankuala Hal ini juga dilakukan olehnya di laga melawan Kamboja Kepercayaan Sintayong yang kali ini dibayar tuntas oleh Jakob dengan torehan 2 asis dan 1 gol Ketiga, Illijes Pasujewi Striker naturalisasi milik Bali United ini sempat mendapat kritikan tajam usai penampilannya mengecewakan di laga melawan Kamboja Namun di laga melawan Brunei, Sintayong justru memasangnya sebagai starter Keputusan ini terbukti manjur karena Spasso bisa memberikan bukti Spasso memberi 1 asis untuk gol pembuka timnas Indonesia yang dicetak oleh Syarian Abimanyu dan mencetak gol keempat di menit ke-60 Keempat, Rizky Rido Selain pemain-pemain yang berkontribusi dalam gol, asis, dan penyerang Penampilan Rizky Rido di lini belakang juga patut diberi apresiasi Berdua dengan Hansa Muyama, Rizky Rido mampu menjadi sosok yang lugas dan memimpin rekan-rekannya di lini belakang Memang masih ada beberapa celah yang dibuat oleh back persibaya-sibaya ini Tapi penampilan kokonya layak membuatnya diberi kepercayaan lebih oleh Sintayong Akui kedalaman sekuat timnas Indonesia sangat bagus, pelatih Brunei berkata Kami tak akan fokus ke satu pemain saja Pelatih Brunei Darussalam, Mario Rivera enggan terpaku dengan salah satu pemain timnas Indonesia Menjelang laga lanjutan grup A, Piala AFF 2022 Indonesia masuk ke dalam kategori sebagai tim dengan kedalaman skuat yang baik pada Piala AFF edisi kali ini Sebagian besar pemain timnas Indonesia juga alumni dari Piala AFF edisi 2020 Sebut saja, Nadio Arga Winata, Riki Kambuaya, Witan Suleman, Asnawi Mangkualam, Egy Molena Fikri, dan Prata Marhan adalah alumni timnas di edisi 2020 Saat itu, timnas Indonesia mampu meraih peredikan sebagai runner-up turnamen Oleh sebab itu, saat ini timnas Indonesia juga masuk ke dalam daftar kandidat juara Piala AFF 2022 Para pemain tersebut juga berhasil memberikan dampak positif bagi skuat Garuda di pertandingan perdana grup A edisi kali ini Timnas Indonesia dihadapkan dengan Kamboja pada pertandingan perdana Jumat 23 Desember 2022 Egy Molena dan Witan Suleman berhasil menyarankan dua gol saat timnas Indonesia menekuk Kamboja Kini, para pemain tersebut akan kembali bertekad untuk meraih kemenangan kedua di babak penyisian grup Indonesia akan dijadwalkan bertarung melawan Bruni Darussalam di Laga Kedua Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Senin 26 Desember 2022 Pukul 16 lebih 30 waktu Indonesia Barat Menjelang pertandingan tersebut, Mario Rivera selaku pelatih kepala Brunei Dimintai pendapat terkait kedalaman skuat timnas Indonesia Mario diminta menyebutkan salah satu nama pemain yang akan dijaga mati-matian oleh pemain Brunei di Laga Esokari Akan tetapi, pelatih asal Spanyol tersebut memilih untuk tidak menyebut nama pemain Indonesia Mario mengatakan bahwa tak ada pemain Indonesia yang akan dijaga secara spesifik oleh timnya Hal itu dikarenakan seluruh pemain timnas Indonesia berpotensi memberikan ancaman di gawang tim besutanya Bahkan, Mario mengakui bahwa pemain cadangan Indonesia juga memiliki kualitas yang sangat baik Tidak ada pemain yang spesifik Kata Mario dalam sebuah konferensi PERS jelang pertandingan antara Brunei Darussalam melawan timnas Indonesia Semua pemain yang ada di line-up maupun cadangan sangat baik Sembung Mario Pelatih berusia 45 tahun itu juga mengatakan bahwa ia tak bisa hanya mewaspadai satu pemain saja dari tim lawan dalam sebuah laga Pasalnya, seluruh tim akan bermain dengan 11 pemain dan tidak akan mengandalkan permainan individu Begitu juga dengan Brunei yang akan bermain secara tim di laga melawan Indonesia nanti Kita tidak bisa hanya fokus pada satu pemain saja Kita harus bermain secara tim dan mereka, Indonesia, juga akan bermain seperti itu Jadi, tidak bisa hanya fokus pada satu pemain saja dan harus menjaganya semua pemain dengan baik Pungkas Mario Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!